Di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa bergabung dan berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif dan juga whatsapp interaktif kami. Seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Hendry Setiadi, yang merupakan founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendry, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik Pak, sehat ya Pak David. Sehat Pak Hendry, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Hendry, di sepanjang perdagangan hari ini, diawaktukan tepatnya indek harga asam kabungan tadi di sesi pertama sempat ditopang oleh beberapa perbankan pick up. Penguatan yang terjadi juga cukup signifikan dan tampaknya kondisi ini tidak berlangsung lama Pak Hendry. Karena di penutupan sesi kedua, IHSG meskipun ditutup di zona hijau tapi penguatannya lebih ke arah terbatas. Di mana beberapa perbankan pick up yang menopang penguatan indek harga asam kabungan, beberapa sahamnya justru ditutup di zona merah di perdagangan sesi kedua hari ini. Bagaimana analisis Anda, Pak Hendry? Ya Pak David, ya memang benar ya. Tadi IHSG menalami penguatan yang cukup perspektifikan tapi di akhir sesi kedua kelihatannya kembali slowing down gitu ya. Yang khususnya tadi juga emiten-emiten di perbankan ya. Yang tadi ya kenaikannya sudah mulai hot tinggi ya. Kemudian sudah slowing down dan sebagian ada yang malah ke zona merah. Nah tapi secara overall, Pak David kalau kita melihat ya, itu IHSG itu masih bergerak ranging gitu ya. Jadi tidak bisa dibilang belemah ya, tapi juga tidak bisa dibilang memuat ya. Kelihatannya ini window dressing ini sudah selesai nih. Sudah selesai di awal ya. Lebih ke arah ranging kalau saya melihat Pak David. Baik, Anda melihat pola pergerakan indek harga samgabungan hari ini ditopang oleh apa Pak Hendry? Apakah memang sentimen dari tepering, kemudian juga virus Omnikron masih membayangi pergerakan indek harga samgabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Atau lebih kepada penguatan dari perbankan sudah cukup signifikan dan para investor profit taking kepada beberapa perbankan tertentu Pak? Ya benar Pak David. Sentimen konsistifnya sih lebih pada right issue daripada perbankan gitu ya. Gimana setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan hari ini ya ada saja maksudnya para trader ya yang melakukan di depannya aksi profit taking ya. Tidak mengalami koreksi sesaat ya, tapi masih cukup wajar ya. Nah kalau untuk isu negatifnya, sentimen negatifnya itu isu varian baru ya, COVID-19 di Omnikron ya. Sebenarnya memang ini juga berpengaruh ya negatif ya terhadap confidence ya, confidence daripada para pelaku pasar itu pada saat ini. Baik, bagaimana rekomendasi Anda terhadap beberapa perbankan pick up dengan fluktuasi yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini Pak Hendry, terutama juga dalam menghadapi window racing di Desember 2021 ini? Iya, memang kalau kita lihat daripada performance semua sektor secara umum ya, ini yang tetap mendukung dan menopang performance IISG ini tetap saya melihat di sektor perbankan ya. Jadi para pelaku pasar yang masih punya posisi di MMI-kan khususnya di sektor perbankan ini masih cukup potensial ya, bahkan sampai ke first quarter tahun depannya. Jadi jangan panic selling ya bagi yang posisi ya terkoreksi ya. Nah kemudian bagi yang sudah membutuhkan profit pun juga jangan cepat-cepat saya bilang profit taking ya, karena potensinya sampai dengan Q1 at least pasti bisa terus memuat Pak Hendry. Baik, rekomendasi jangka pendek untuk beberapa perbankan pick up Pak Hendry. Mungkin kita mulai dari BBRI terlebih dahulu Pak. Hari ini juga ditutup di zona merah dan menjadi pemerat bagi indek harga saham kabungan. Rekomendasi Anda untuk BBRI Pak Hendry? Ya, BBRI betul ya Pak David, hari ini mengalami koreksi ya. Tadi minus 1.43% ditutup akhirnya di 4110. Kalau kita lihat BBRI, sebenarnya itu dia lebih ke ranging ya. Walaupun hari ini mengalami koreksi, tapi sebenarnya dia masih cukup kuat ya, karena masih tetap di atas level supportnya itu di 4060 ya. Jadi sekali lagi kalau untuk BBRI itu menurut saya masih layak untuk info Pak David. Oke, dengan posisi pelemahan yang terjadi, yang belum ambil posisi, direkomendasi kemasuk tidak Pak? Ya, kalau untuk BBRI kelihatannya besok pun masih bisa melanjutkan koreksi ya. Jadi yang belum masuk posisi itu lebih baik bersabar ya. Dan kemudian harga idealnya bisa dilihat dari harga supportnya 4,060. Jadi apabila besok diperdagangkan berdekati harga supportnya 4,060, dan kemudian reboundnya, let's say di akhir sesi pertama atau di sesi kedua, boleh masuk Pak di harga sekitar 4,060, yaitu di level supportnya Pak David. Baik, posisi yang sama secara teknikal untuk BBC, Pak Hendry di penutupan sesi kedua, tampaknya ditarik ke bawah ini, melemah di 0,34 persen, 7,350. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBCA? Ya, untuk BBCA juga ya hari ini koreksi tadi di 0,33 persen, tutup di 7,350 ya. Nah, kalau untuk BBCA juga pergerakannya juga ranging lebih sama Pak. Ya, jadi bagi yang belum masuk posisi, perhatikan saja level supportnya, yaitu di 7,250 ya untuk BBCA. Jadi besok apabila mendekati harga supportnya di 7,250, dan kemudian rebound, boleh masuk di harga maksa pesisi Pak David. Baik, support yang bisa diperhatikan untuk BBCA di 7,250, hari ini di 7,350, melemah di 0,34 persen. Level support yang bisa diperhatikan di 7,250. Kondisi yang berbeda terjadi untuk saham BBNI, Pak Hendry, hari ini justru ditutup menguat nih. Cukup signifikan di 1,86 persen, di 6,850. Analisis Anda untuk BBNI dengan pergerakan yang cukup berbeda dibandingkan dengan BBNI dan juga BBCA, Pak? Ya, kalau untuk BBNI sebenarnya dari segi tren ya Pak ya, hampir sama dengan tadi BBCA, itu bergerak ranging ya. Nah, hanya saja maksudnya signal reboundingnya kelihatannya hari ini nih ya, berhasil menguat tadi 1,8 persen ya, akhirnya ditutup di 6,850. Nah, bagi yang belum masuk posisi, ini belum ketinggalan Pak ya, karena level resistance-nya masih cukup lumayan rumenya, yaitu di 7,200 untuk BBNI. Ya, jadi bagi yang belum masuk posisi, range-nya masih lumayan, yang masih ada rumenya. Resistance-nya perhatikan tadi, sekali lagi di 7,200 untuk BBNI. Baik, 7,200 ini targa sampai dengan akhir tahun, atau sampai dengan beberapa minggu ke depan saja? Ya, dengan rata-rata pergerakan BBNI per hari itu sekitar 170-180 rupiah. Ini sampai dengan akhir pekan ini ada peluang Pak, buat nyampe resistance-nya tadi 7,200 bisa dijadikan sebagai target profit ya dalam minggu ini. Baik, meskipun menguat signifikan dengan range harga atau target price tadi di 7,200, masih rekomendasi buy Pak Hendry untuk BBNI? Ya, BBNI masih rekomendasi buy, betul Pak. Oke, selanjutnya dari perbankan BICAP lainnya, BMRI ini hari ini ditutup di zona hijau, tapi penguatan tidak terlalu signifikan, di 0,35 persen, 7,175. Apakah strategi yang sama juga direkomendasikan untuk BMRI Pak Hendry? Ya, BMRI pun sama ya, itu pergerakannya range-nya setiap tangan Oktober sampai dengan hari ini. Ya, dan hari ini pun kita lihat walaupun menguat ya, tidak terlalu besar, yaitu 0,34 persen ditutup akhirnya di 7,175 ya. Ini tetap masih bergerak ranging, karena rata-rata pergerakan itu sekitar 180 rupiah ya. Jadi bagi yang belum masuk posisi, ya perhatikan saja, apabila besok bisa melanjutkan penguatan ya, at least penutupan hari ini 7,175, boleh masuk posisi di any price, ya perhatikan saja level resistance-nya, yang terdekat di 7,375 ya. kemudian kalau untuk level support-nya, sudah ditinggal tadi ya, ada di 6,850 kalau sepeda. Baik, support di 6,850, kemudian juga resistance ada di 7,375 untuk BMRI yang hari ini menguat di 0,35 persen. Pak Hendry, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!